Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Yang telah memudahkan bagi kita semua Sehingga masih bisa menambah berbagai amal kebajikan di muka bumi ini Ahlan wasahlan kepada antum semua Yang sudah mencapai ke kelas 11 Ana Muhammad Rajuliyadin diamanahkan untuk mengampu mata pelajaran fisika Pada kesempatan ini Ana memberikan materi keseimbangan dan dinamika rotasi Pada kesempatan ini Ana sampaikan kepada antum semua Khusus penilaian Ada nilai tugas Dan insyaallah akan ada nilai ulangan Nilai tugas Itu berupa Tulisan ulang Yang antum melakukan dari materi video pembelajaran yang ada Nah setelah antum saling Antum japri ke anak Tangan lupa untuk menulis Nama dan kelas Serta Nama MA plus Abu Hurairah Anak-anakku semuanya Akhir Sebuah materi Baru Ana akan mengadakan ulangan Dengan demikian Antum harus fokus Untuk senantiasa Mempelajari Berbagai video yang Ana Kirinkan Untuk diketahui Dari setiap video yang ada Ada esai Esai disana Bisa menjadi bahan latihan Bagi antum semua Dan tidak menutup kemungkinan Esai tersebut Bisa menjadi soal ulangan Baiklah Ana lanjutkan Kompetensi dasar Yang akan kita capai pada materi ini Ada dua Yang pertama Menerapkan Konsep torsi Momen inersia Titik berat Dan momentum sudut Pada benda tegar Statis dan dinamis Dalam kehidupan Sehari-hari Misalnya Dalam Olahraga Yang kedua Kompetensi dasarnya Membuat karya Yang menerapkan Konsep titik berat Dan konsep Kesetimbangan Benda tegar Dari kompetensi dasar ini Ada dua Indikator pencapaian kompetensi Jadi khusus pertemuan kali ini Indikator pencapaian kompetensinya Meliputi Mendefinisikan Momen gaya Melalui pengamatan Demonstrasi Yakni mendorong Benda Dengan posisi gaya Yang berbeda-beda Yang kedua Memahami penerapan Keseimbangan Benda titik Benda tegar Dengan menggunakan Resultan gaya Dan Momen gaya Nah Mari kita awali Dengan Keseimbangan Keseimbangan Benda tegar Adalah Kondisi Dimana Momentum Suatu benda Bernilai 0 Selain itu Ada keseimbangan Translasi Dan Rotasi Berbicara Momentum Sudah dibelajari Di kelas 11 Yang ini Andanya Tumbukan Impuls Dan Momentum Yang kedua Keseimbangan Translasi Keseimbangan Translasi Ini Sudah Antum Pelajari Pada Hukum Newton Tentang Gerak Lurus Dan Sekarang Kita akan Fokus Pada Keseimbangan Rotasi Yang Kata Lainnya Adalah Moment Gaya Atau Moment Moment Torsi Aplikasi Dalam Kehidupan Kita Ada Pada Pintu Dan Jendela Dimana Pada Pintu Dan Jendela Ada Engsel Di bagian Kusen Sehingga Jendela Dan Pintu Itu Bisa Bergerak Buka Tutup Yang Yang Kedua Ada Di Dunia Otomotif Yang Ini Kunci Inggris Ya Ataupun Dongkrak Pada Pada Keseimbangan Translasi Yang Berlaku Adalah Sigma F Sama Dengan Nol Yang Kalau Kita Jabarkan Ada Sigma Fx Dan Sigma Fy Nya Juga Sama Dengan Nol Jadi Disini Rat Hubungannya Dengan Hukum Newton Jadi Sebenarnya Bukan Newton Yang Punya Hukum Tetapi Ini Adalah Sunat Tua Newton Hanya Menemukan Menemukan Disini Adalah Mendapatkan Inspirasi Dari Allah Tentang Keseimbangan Translasi Sehingga Ada Kalau Di Buku Dikatakan Hukum Newton Satu Hukum Newton Dua Dan Hukum Newton Tiga Yang Sebenarnya Yang Lebih Tepat Adalah Teori Newton Satu Dua Dan Tiga Yang Kedua Adalah Keseimbangan Rotasi Nah Keseimbangan Rotasi Ini Sigma Tau Sama Dengan Nol Nah Jadi Ini Ada Bacanya Sigma Tau Ini Sigma Ada pun Yang Ini Adalah Tau Ini Abjad Yunani Tau Disini Merupakan Gaya Pemutar Atau Momen Gaya Yang Pada Daun Tintu Dan Jendela Ada Namanya Engsel Nah Besaran Pada Gerak Rotasi Jadi Rotasi Disini Adalah Memutar Itu Ada Momen Gaya Yang Akan Kita Belajari Momen Inersia Dan Momentum Sudut Pada Pertemuan Ini Kita Fokus Pada Momen Gaya Momen Gaya Kata Lainnya Adalah Torsi Nah Perhatikan Gambar Ini Ini Adalah Aplikasi Di Kehidupan Kita Sungguh Rotasinya Ada Pada Baut Kemudian Ada Kunci Inggris Kemudian Pegangan Tangan Kita Ada Di Bagian Sini Tangan Kita Akan Memberikan Gaya Nah Gayanya Bergerak Lurus Kebawah Sehingga Pada Konteks Seperti Ini Sigma Tau Itu Adalah F Kali R Nah Besar Nilai Gaya Dikali Dengan Jarak Dari Sumbu Rotasi Ke Posisi Gaya Atau Tangan Kita Yang Kedua Bisa Jadi Posisi Gayanya Ini Memiliki Memiliki Sudut Ataupun Posisi Kunci Inggrisnya Ini Tidak Lurus Begini Tetapi Membentuk Sudut Bagaimana Kalau Konteksnya Seperti Itu Perhatikan Gambar Ini Nah Gaya Yang Membentuk Sudut Ini Harus Kita Uraikan Ke Sungguh X Dan Sungguh Sungguh Y Nah Dari Pengorayan Gaya Ini Maka Gaya Yang Vertikal Yang Akan Kita Kita Pakai Sehingga Sehingga Tau Sama Dengan Besarnya F Kali R Dikali Sin Sin Theta Jadi Yang Ini Besar Gayanya Dikali Sin Theta Kalau Kalau Yang Ini Dia Tidak Memiliki Jarak Karena Dia Bekerja Di Sumbu Rotasi R Nya 0 Sehingga Tidak Diperhitungkan Yang Kita Perhitungkan Adalah Yang Posisi Sin Ini Ya Tau Adalah Momen Gaya Kilogram Meter Atau Bisa Juga Newton Meter Sesuai Kebutuhan Yang Kedua F Adalah Gaya Gaya Disini Adalah Newton Gaya Disini Adalah Newton Awan Bukan Kilogram Tetapi Newton Kemudian R Lengan Moment Jarak Antara Sumbu Rotasi Ke Posisi Posisi Gaya Nah Di Buku Lain Ada Yang Nulis R Ada Yang Nulis L Ada Yang Nulis D Intinya Jarak Antara Posisi Gaya Dengan Sumbu Rotasi Nah Moment Gaya Inilah Merupakan Besaran Vektor Sehingga Ketika Aranya Searah Jarum Jam Maka Tau Bernilai Positif Atau Momen Gayanya Bernilai Positif Kalau Searah Jarum Jam Materi Ini Antum Harus Fokus Jika Ada Ihtiar Kuliah Ke Dunia Teknik Teknik Sipil Teknik Perkapalan Teknik Otomotif Teknik Pesawat Terbang Oke Perhatikan Gambar Berikut Nah Ada Tiga Posisi Yang Diberikan Pada Gambar Ini Posisi A Dekat Dengan Sumbu Rotasinya Posisi B Berada Di Tengah Kemudian Posisi C Berada Paling Jauh Dengan Sumbu Rotasi Nah Yang Jadi Pertanyaan Pada Posisi Mana Yang Enak Atau Mudah Untuk Memutar Nah Silahkan Diskusikan Oke Kita Lanjut Langsung Ke Contoh Soal Seorang Montir Sedang Membuka Baut Menggunakan Kunci Inggris Seperti Gambar Berikut Nah Disini Gaya Yang Diberikan Dia Membentuk Membentuk Sudut F Nya 80 N Nah Kelanjutan Soalnya Panjang Dari Baut Ke Arah Gaya Adalah 30 Centi Nah Momen Gaya Yang Terjadi Adalah Sebesar Nah Kita Sudah Diberikan Nilai Sin 30 Derajat Adalah 0, 0,5 Jadi Kita Lanjutkan Nah Ini Gambarnya Tadi Ya Dari Sini Yang Diketahui Ada F 80 Newton Kemudian Ada Theta 30 Derajat Terus Ada R 30 Centi Kita Jadikan Meter 0,3 Kemudian Yang Jadi Oh Ini Pengurayan Gayanya Ya Nah Yang Kita Pakai Adalah Yang Berwarna Kuning Kenapa Segala Lagi Sama Seperti Tadi Yang Horizontal Ini Langsung Bekerja Di Pusat Rotasi Sehingga Nilai Jarak 0 Sehingga Ada pun Yang Warna Kuning Ini Dia Dia Memiliki Jarak Yang Akan Kita Hubungkan Dengan Sudut Yang Dibentuk Oleh Gaya Nah Ini Gaya Vertical Ini Kalau Kita Putar Arahnya Kesumbuh Ya Maka Ini Adalah Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Dengan Demikian Tau Sama Dengan F Kali R Sin Theta Maka Tau Dia Bernilai Negatif Ini 80 Kali 0,3 R Sin Thetanya Berarti Sin 30 Kita Masukkan Atau Kita Gantikan Sin 30 Ini 80 Kali 0,3 Kali 0,5 Hasilnya Min 12 Newton Per Meter Sekiranya Masih ada Kesulitan Boleh Di Capri Pertanyaannya Atau Di Grup Fisika Jadi Diharapkan Ketua Kelas Untuk Membuat Grup Khusus Fisika Contoh Soal Kedua Pada Contoh Soal Tadi Gayanya Cuma Satu Nah Disini Gayanya Anda Berikan Dua Ada FA 10 Newton Ada FB 20 Newton FB Tetap Posisinya Dia Membentuk Sudut 30 Derajat AO Jaraknya 2 Meter OB 1 Meter Ini Kalau Diceritakan Soal Dalam Bentuk Cita Pandang AB Bebas Berputar Di titik O Seperti Pada Gambar Panjang AB 3 Meter AO 2 Meter OB 1 Meter Pada Titik A Bekerja Gaya FA 10 Newton Dan Pada Titik B Bekerja Gaya FB 20 Newton Tentukan Torsi Yang Bekerja Pada Pada Lat Jadi Yang ditanya Adalah Momen Momen Gaya Mari kita Lihat Nah ini Adalah Gambarnya Disini Yang Bapak Lakukan Adalah Melihat Satu Per Satu Lihat Satu Per Satu Kemudian Dihitung Satu Per Satu Baru Kemudian Nanti Bapak Hitung Jumlah Atau Sigma Sikmatown Pada Titik A F A Nah ini dia Arah gayanya Searah jarum jam Sehingga Tau Di titik A Bernilai Positif Nah kita Masukkan Nilainya Tau Di titik A F A Dikali R A F A 10 R A 2 Sehingga Tau A Sama Dengan 20 Newton Meter Ahwan Ini bukan Kilogram Tetapi Newton Newton Per Mata Kemudian pada Titik B F B Ini arah putarnya Ini pengurangan Gayanya F B X Kemudian Ada F B Y Nah Kalau kita Lihat Sama seperti Tadi ya Yang kita Pakai Adalah F B Nah kita Arahkan Ke titik O Ya Ini dia Nilai F B Y 20 Sing 30 20 Kali Setengah Hasilnya 10 Newton Nah ini Adalah Arahnya F B K Titik O Sehingga Dia Bernilai Negatif Tau B Bernilai Negatif Masukkan Dalam Persamaan Tau B Adalah F B Kali RB Tidak Ada Sing Disini Karena Sudah Langsung Diaplikasikan Di Atas Ini B 20 Sing 30 Sudah Langsung Masuk Kesini Sehingga Kita Masukkan Nilainya Min 10 Kali 1 Sama Ringat Min 10 Newton Meter Selanjutnya Tau A Dan Tau B Akan Bafak Jumlahkan Jadi Untuk Lebih Memudahkan Anah Menjelaskannya Hitungnya Sendiri Sendiri Baru Kemudian Digabungkan Sigma Tau Di titik O Sama Dengan Tau A Ditambah Tau B Masukkan Nilainya 20 Plus Min 10 Maka Plus Kali Min Min Dengan Demikian 20 Dikurangi 10 Hasilnya 10 Newton Peranget Sekali lagi Ini bukan Kilogram Tetapi Newton Sekiranya Masih ada Yang belum Jelas Boleh Dijabri Pertanyaannya Atau Di grup Fisika Jadikan Anak Admin Ya Nah Essay Ini Jadikan Sebagai Perhatian Saja Bukan Tugas Tugasnya Adalah Menyalin Ulang Materi Yang Ana Berikan Kemudian Dijabri Itulah Nilai Tugas Jadi Ana Beri Kemudahan Kepada Anto Ini adalah Latihan Silahkan Dicoba Nah Dan Kalau sudah Coba Boleh Dikonsultasikan Demikian Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Ini Semoga Allah Memudahkan Segala Urusan Kita Lebih Allah Kabulkan Apa Yang Jadi Cita-cita Kita Semua Kita Akhiri Dengan Doa Kabhanatul Majlis Subhanak Allah Maudih Hamdika Asadu Allah Ilaha Ilaha Assalamuala Assalamuala Ruh Ilaha Terima kasih.